Hewan-hewan Atau mereka memang tercipta dengan insting yang kuat dalam mendeteksi penyakit dan bernaluri menyembuhkan? Berikut 7 Hewan Penyembuh versi on the spot Diawali dengan kucing Ali Pijat di Pasuruan, Jawa Timur Seekor kucing peliharaan bernama Pusi dikenal dapat mengatasi pegalinu yang diderita majikannya Hewan berkat kimpat berjenis jantan itu dikenal pandai memijat orang Tak heran jika banyak pasiennya berasal dari Jawa Timur dan luar kota Berbeda dengan kucing lainnya, hewan ini memakan ikan laut dan daging di rumah pemiliknya Kucing milik Eddie Agus Purwanto ini memang berbeda dari kucing lainnya Pusi itu mempunyai keahlian memijat orang, mulai dari anak-anak, newasa, dan orang tua dengan jenis kelamin pria dan perempuan Dengan kemampuannya penyakit reumatik, pegalinu, dan asam urat pasiennya bisa sembuh Tak ayal, setiap harinya Pusi mampu mengobati 5 hingga 7 pasien Namun jumlah tersebut bisa bertambah jika masuk hari libur dan hari besar Eddie Agus Purwanto, pemilik Pusi, mengatakan Dirinya harus memberi makanan yang bergizi dengan tujuan agar stamina kucingnya tetap terjaga Dalam prosesi pemijatan, ada hal-hal yang dilarang oleh pasiennya Yakni tidak boleh memuka celana dan sarung Uniknya, pasien yang berobat harus antri, sesuai dengan urut kedatangan Bila tidak, Pusi akan tak mau memijat Untuk pasien pria, Pusi akan memberi tekanan lebih kuat, sementara untuk perempuan lebih ringan Kucing jenis keturunan persia ini adalah hasil pemberian salah seorang kolega Eddie Agus sejak kecil Setelah diberi makanan dan minum, kucing bertambah besar dan memiliki beratnya puluhan kilo Kucing tersebut awalnya hanya bisa makan, tidur, dan mencari tikus di rumahnya Setelah dia jari memijat, Pusi akhirnya bisa mendatangkan banyak pasien Selanjutnya adalah anjing terbuang yang dapat menyembuhkan penyakit paling aneh di dunia Seorang anak laki-laki di London Inggris bernama Owen Hawkins Menderita penyakit langka di dunia dengan kaku otot yang dideritanya Ia tidak mampu bergaul dengan teman-temannya dan hanya tinggal dengan kedua orang tuanya Beberapa waktu kemudian, orang tua Owen menemukan seekor anjing yang ditelantarkan pemiliknya Yang kemudian menyelamatkan nyewa putranya yang berusia 8 tahun Awalnya, anjing bernama Hachi menderita luka parah dan kehilangan kakinya akibat perbuatan pemiliknya Ia lalu ditinggalkan pemiliknya di atas rel kereta api Orang tua Owen lalu menemukan Hachi dan membawanya pulang Setelah 18 bulan berlalu, Hachi dan Owen menjalin hubungan yang sangat akrab Kehidupan Owen berubah drastis Keceriaannya yang hilang karena sulit berjalan dan bernafas kembali dengan kehadiran Hachi Owen yang selama ini sulit sekali jika diminta untuk meminum obat Kini tidak lagi karena melihat Hachi minum obat setelah kakinya diamputasi Bahkan setelah sekian lama, Owen lebih suka menyendiri Kini, sejak kehadiran Hachi, anak laki-laki ini mulai bisa bersahabat kembali dengan dunia luar Lambat laun kondisi kesehatannya semakin menunjukkan kemajuan Hachi telah menjadi penyembuh yang paling empuh bagi Owen yang harus hidup dengan penyakit langkanya Berikutnya adalah sapi penyembuh di Kamboja Beberapa tahun lalu, warga dari penjuru Kamboja berdatangan ke Provinsi Kompot Lantaran berita heboh mengenai sapi-sakti yang mampu menjadi penyembuh berbagai penyakit Mereka penasaran untuk melihat langsung seekor sapi yang dipercaya mempunyai kesaktian tersebut Masyarakat setempat mempercayai air liur hewan mumah biak ini dapat menyembuhkan sejumlah penyakit Seperti rematik, penyakit kulit, hingga tulang Namun untuk mendapatkan pertolongan dari sang sapi-sakti Para pasien harus rela membawa berbagai jenis sesajan Mulai dari dupa, lelin, bunga, hingga air Semua itu dihidangkan dalam sebuah acara ritual Ane Bin Ajaib setelah puas menyatap sesajan Sapi mulai mempertunjukkan gerakan-gerakan satinya Kauan ini menjilat-jilat para pasien yang berkompol di sekitarnya Warga tradisional Kamboja yang mempercaya mitos tersebut tak hanya datang untuk menjilati Akan tetapi juga untuk menadah air liur termasuk air seni sapi-sakti Air liur sapi itu kemudian digosokkan kebagian tubuh yang sakit Awalnya kepercayaan tersebut berkembang Semenjak sapi ajaib itu menjilat-jilat ditungkai Pemiliknya seorang guru bernama Tunau Sejak dijilat ternyata Tunau berangsur sembuh dari penyakit tulang bangkai Dan dapat berjalan Tentu saja berita itu cepat menyebar ke segala pelosok negeri candi tersebut Sehingga tak heran kediaman Tunau pun menjadi penuh Dengan warga yang penasaran maupun ingin mencoba berobat Berlanjut ke hewan penyembuh lainnya yaitu anjing yang semukan majikan dari penyakit diabetes Jika kebanyakan pemilik menjadi marah atau kesal apabila digigit oleh anjing peliharannya Pria yang satu ini justru mengucap syukur Jerry dokter mengaku berterima kasih dengan apa yang dilakukan anjingnya Kiko Yang menggigit sebagian jempol kaki kanannya Menurut Jerry, tindakan Kiko tersebutlah membuat dirinya akhirnya pergi ke dokter Pria perubaya tersebut berujar bahwa dirinya baru mengetahui menderita diabetes kipa 2 Ketika dokter memeriksa jempol kakinya yang terluka Dokter tersebut menyarankan untuk mengamputasi sisa jempolnya Agar tidak memusuk dan menjelar ke anggota tubuh yang lain Salah satu yang mengherankan adalah bagaimana bisa Kiko mengetahui jempol tuanya mengalami infeksi dan harus diobati Rosie, sang istri menyatakan anjing keluarganya itu sepertinya hanya mau mengunyah bagian jempol kaki suaminya yang terinfeksi Dan ketika menuju tulang yang masih bagus, dia pun menghentikan aktivitas polonya Sama luar biasa pengobatan yang dilakukan Kiko Berkat gigitannya, nyawa Tuhan yang tertolong Sesuai dengan hasil penelitian yang pernah diungkapkan ilmu Jepang Dokter Hidetou Sonoda, bahwa bau tumor bisa terdeteksi oleh indera penciuman anjing Sehingga terheran bila Kiko menjadi salah satu anjing penyembun yang luar biasa Hewan penyembun selanjutnya adalah klinci yang membantu majikan sembuh dari penyakit diabetesnya Seorang pria bernama Simon Stegel yang hidup bersama istrinya Victoria di Cambridge, Ireland Telang menjadi pasien istimewa bagi klinci peliharaannya Kitanya bermula ketika Simon sedang duduk di sofa Tiba-tiba saja klinci mereka yang diberi nama Dory Menyadari ada hal aneh yang terjadi pada Simon Dengan segera Dory langsung menjelati mulut Simon Dan berubah menjadi klinci yang tergolong agresif Dalam upaya membantu Simon menemukan kesadarannya Victoria yang menyadari tingkah aneh Dory itu pun langsung memanggil tim medis Beruntung Simon segera bangkit dari pingsannya atas bantuan Dory tersebut Alhasil Dory yang berhasil menyembuhkan Simon itu Mendapat anugerah kehormatan dari Asosiasi Kehormatan Klinci Bagaimana jika seorang dokter gigi memiliki asisten seekor anjing? Seekor anjing bernama Brooke ini merupakan hewan kesayangan seorang dokter gigi bernama Paul Weiss Dokter gigi anak dari Williamsville, New York itu telah melatih Brooke untuk menjadi anjing terapis yang bisa menenangkan pasiennya Menurut dokter Weiss, Brooke bisa membuat anak-anak yang sakut saat diperiksa menjadi tenang ketika Brooke duduk di dekat mereka Para pasien jilik itu boleh memegangnya Brooke memang sedang memiliki sertifikat sebagai anjing terapi dalam Serapi Dog International Brooke dikenal sebagai anjing yang ramah, pintar, dan mudah menerima kontak fisik dari orang lain Selama ini penggunaan anjing terapi di tengah rai mampu membantu pasien menurunkan ketegangan, tekanan darah, dan membuat pasien berperilaku lebih positif Meski demikian, Brooke tak selalu ada di kantor dokter Weiss setiap hari Anjing jenis Golden Retriever ini hanya datang pada hari Kamis yang kemudian disebut dengan Brooke Day Dan hewan penyembuh yang berikutnya adalah ular tukang pijat Empat ekor ular pijat seberat 250 kg dijadikan tukang pijat di kebun binatang Cebu, Filipina Kebun binatang ini menawarkan tantangan unik beberapa layanan pijat yang dilakukan oleh empat ekor ular pijat asal Myanmar Rata-rata berat ular pijat yang dipekerjakan sebagai tukang pijat ini mencapai sekitar 250 kg Menurut manajer kebun binatang, Giovanni Romarate, layanan pijat gratis ini adalah bagian untuk mendorong pengunjung agar lebih sering berinteraksi dengan hewan Giovanni juga menambahkan bahwa mereka akan mengubah kebun binatang itu menjadi tempat yang lebih interesting Walter, Age, Daniel, dan Michelle adalah empat ular pijat yang dilibatkan dalam layanan pijat gratis Masing-masing ular akan diberi makan sekitar 10 ekor ayam sebelum memijat pengunjung Baru kemudian mereka akan melakukan aktivitasnya seperti biasa Mirsa, itulah ketujuh hewan penyembuh, Felti on the spot Terima kasih telah menonton